Intro Oke, balik lagi sama gue Alir Aiz di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Ya, di video kali ini kita akan kembali lagi membahas topik hangat Yaitu antara sporty dengan elegan Nah, kali ini gue akan kasih beberapa contoh velg-velg yang dinilai sporty Dan velg-velg yang dinilai elegan Nah, kebetulan kali ini kita akan bermain di ring 17 So, bagi kamu yang pakai mobil Apa ya, pakai velg-nya ring 17 Mobil-mobil PCD 400, 414, 500, 514 Kalian wajib nonton video ini sampai akhir Nah, untuk yang pertama kita sudah siapin Ini adalah salah satu velg yang bisa kita sebut dengan nilainya Dia velg yang jenrenya sporty atau racing Ini adalah HSRY S2 Yang dimana velg ini adalah hasil kolaborasi antara HSR Wheel dan Mas Akbar Rais Nah, ini kebetulan kita edisi yang ring 17-nya Ini kalau nggak salah ada ring 15, ring 16-nya juga ada Ini ring 17, lebar 7,5 dengan offset-nya 45 Nah, untuk PCD-nya sendiri ini double PCD di 400 dan 414 So, bisa Brio masuk di sana Brio, Yaris, Jazz, Avanza Avanza yang lama Terus Xenia yang lama Itu masih bisa Apalagi ya, Swift juga bisa Pokoknya semua city car Jepang yang berPCD 400 dan 414 Kalian bisa pakai velg ini Karena ini ring 17 juga masih aman juga Untuk bannya pun juga masih lumayan tebal lah Apalagi untuk Avanza Avanza masih bisa pakai 205-50 itu masih bisa Ketebalan bannya masih 50 dan masih nyaman ya Itu masih bisa Nah, kenapa gue bilang ini velgnya jenrenya sporty atau racing? Karena yang pertama dari model velgnya sendiri Modelnya sendiri itu dia model palang Nah, dia itu ada 10 palang Cuma palangnya itu dibikin kurus banget Jadi, ibaratnya itu selah-selah untuk angin masuk ke dalam velg Ke dalam bagian velg itu masih banyak banget Belum lagi warnanya juga hitamnya tuh kayak kece banget hitamnya Maka daripada itu gue bisa masukin ini Raya S2 ini masuk ke line up velg-velg sporty Gimana menurut kalian? Setuju atau nggak? Nah, untuk selanjutnya ini kita udah disiapin Ini adalah HSR10 Ini ring 17 Lebarnya 7,5 Opsetnya 42 Dengan PCD-nya 400 dan 414 Mungkin teman-teman juga udah banyak juga yang lihat velg ini dipakai di beberapa mobil Nah, kalau velg HSR10 ini sendiri Kenapa gue masukin dia ke dalam kategori velg yang jenrenya elegan? Itu yang pertama adalah dilihat dari modelnya Dia itu modelnya model-model yang berakar Nah, tuh berakar dan padet kan? Nih, teman-teman bisa lihat Padet banget, kayak tangan aja itu susah masuknya Dia akan beda dibanding dengan velg yang sebelumnya Yaitu Raya S2 Terus yang kedua Dia itu disini ada tambahan Disini pemanis, ada ripet disini Nah, ripet disini tuh jadi Apalagi ripetnya warnanya itu silver Lipsnya juga warnanya silver gitu kan? Jadi kayak ngedukung banget velgnya itu lebih ke tema elegan gitu kan? Makanya nih, jadi kalau teman-teman Masih sama, masih sama Spek mobilnya masih sama 400, 414 ya Semuanya bisa Jadi kayak contohnya misalnya Kalian punya Avanza ya Avanza yang lama misalnya Misalnya Veloz atau Avanza yang lama Terus kalian emang pengen bangun modif mobilnya Ya gue pengen konsepnya elegan Nah ini bisa menjadi pilihan kalian Ya, untuk bannya pun juga masih cukup tebel kok Nah, terus gimana bang? Kalau untuk brio bisa dipakai nggak? Brio bisa banget pakai ini, ring 17 Cuman memang kalian harus tahu Kekurangan dan kelebihannya Kalau kalian mau upgrade velg Yang saiznya agak jauh dibandingkan dengan velg standar kalian Ya, udah kita pernah bikin Nah, nanti kita bikin lagi videonya Kayak gitu Nah, selain dengan ada repatch dan lipsnya itu Dia ini kayak terkesan itu kayak velg konstruksi two-piece Ya kan? Dua bagian Nah, yang dimana sebenarnya Kalau menurut gue dari kacamata gue Kalau velg-velg itu kan dia ada banyak modelnya kan? Ada yang velg konstruksinya Konstruksinya ada yang monoblock Ada yang two-piece, ada yang three-piece Nah, kalau konstruksi velg udah model two-piece Apalagi ada repatch kayak gini Itu mah udah elegan banget sih menurut gue Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Nah, untuk line-up velg yang kedua Tadi yang pertama ya Udah ada RS2 sama Versus Si HSR10 Nah, untuk level yang kedua Ini udah kita siapin Ini adalah HSR-U4 Dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya 7,5 Dengan objeknya 45 Nah, untuk PCD nya sendiri Masih sama dengan velg yang sebelumnya Ini ada di varian 4x100 Dan 4x114 Tapi ini juga ada di lubang 5 nya kok ya Jadi kalian nggak usah panik Kalau misalnya mobilnya nggak yang gue sebutin kali ini Nah, rupa sendiri ini Kenapa gue bilang Dia masuk ke line up Velg genrenya sporty Nah, yang pertama dari desainnya sendiri Ya, dia model 5 palang Ya kan, temen-temen bisa lihat Dia model 5 palang Cuma di setiap palang-palang itu Di sini tuh semacam Kayak ada groove nya sendiri Nah, udah gitu dengan perpaduan warnanya Yang ini adalah Kayak abu-abu Dan di dalam groove nya itu Dikasih warna silver Dan di bagian lips nya sini Dia tuh seperti kayak ada sungai Yang dikasih warna silver Ini bener-bener ngebantu Nge-matching banget dengan mobil-mobil Misalnya contoh nih Kalian punya mobil Warna abu-abu juga misalnya Nah, ini bisa banget Untuk menyalakan loh Jadi Konsep velg nya masih satu warna Masih abu-abu Tapi ada Ada apa ya namanya Gradasi warna Dari abu-abu ke silver Itu pasti keren banget Di mobil kalian Nah, ini ya Bisa lihat tuh Tangan gue bisa masuk Nah, ini adalah salah satu Ya, ini ciri-ciri velg Yang genrenya memang Dia mengarah ke sporty dan racing Kayak gitu Kira-kira Velg ini Cocok masuk di velg Di mobil apa Coba deh Kalian boleh komentar di bawah Nah, untuk line-up kedua di velg elegan Gue udah siapin Ini velg nya top banget nih ya Ini kalo kalian pecinta velg top elegan Ini bakal Bikin Kalian pusing Bikin kalian gak bisa tidur Ini dia Ini adalah HSR Balige Yang dimana Kita Sudah produksi velg ini Dari yang force nya ada Dari yang casting nya ada Ini yang casting nya kebetulan Nah, HSR Balige sendiri ini Dia ada di Ring 17 Dengan spesifikasi Lebarnya 7,5 Dengan offset nya 45 Ya, dengan ditambah PCD nya yang berbeda nih Kalo misalnya tadi-tadi kita ngomongin 400, 414 Ini dia ada di 5x114 Ya, salah satu tunggulannya Velg HSR Balige ini Dia memiliki single PCD Ya kan, jadi ya Gak tau sih gue Pandangan temen-temen kan beda ya Antara single PCD dengan double PCD Cuman kalo menurut gue Sama aja Gak ada masalah Terus yang kedua Dari desain nya nih Desain nya itu Dia kayak sebenernya Dia warnanya kayak warna silver Tapi ada gradasi warna Disini ada silver yang doff nya Terus digradasikan dengan Silver yang Gloss nya Nah, ini doff Ini doff Jadi dia seakan-akan Kayak membentuk akar gitu Nah, ini yang Yang apa namanya Yang gloss nya Seakan-akan kayak membentuk akar Tapi ditambah juga Dengan desain-desain velg nya Yang menurut gue Bener-bener Ngedukung velg ini Menjadi Line up Velg-velg Dengan genre elegan Nih Ini sih pasti Taruh di mobil kalian Apa ya Gue sih kebayangin nih Kalo di 514 tuh Ada HR-V kan HR-V tuh Pakeinnya bagus banget Tapi Mungkin akan lebih bagus lagi Kalo dipakein di mobil Altis Wah Altis kan 500 Eh, Altis 500 Sorry Lebih bagus lagi Coba kalo kita masukin di apa lagi ya Expander juga 514 Itu juga bisa bagus sih Nah, untuk di line up terakhir Kita udah siapin Ada dua velg lagi Genre nya sporty dan elegan Nah, langsung aja kita bahas yang Sporty nya dulu yang pertama Nah, ini dia Ini adalah HSR Sebun Suta Ini ada di ring 17 Lebarnya 7,5 Dengan offsetnya 45 Untuk PCD nya sendiri Dia double PCD Di 4x100 Dan 4x114 Eh, Sebun Suta ini modelnya Palang Dia 7 palang Atau misalnya kalo bahasa keren itu Seven spokes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, terus di salah satu palang itu Disini ada tulisannya nih Nah, ini ada tulisan Jepang nih Ini ada artinya nih Nah, ada yang tau gak kira-kira artinya apa? Jadi ya, seperti yang sering kita sampaikan Ya, velg racing itu biasanya dia lebih Genre nya memang nih Kayak gini nih, tangan bisa masuk ya Lebih banyak area kosong nya Gak yang tertutup banget Yang pertama Yang kedua dari warnanya Biasanya dia ambil-ambil warna-warna solid Contohnya kayak gini Full, hitam, semi matte black Nah, dan dia biasanya konstruksinya One piece atau monoblock Kayak gitu Ini bisa dipake di mobil-mobil Dengan PCD 400, 414 Bannya juga masih bisa Dengan ukuran yang cukup nyaman Ya, cocok lah di segala mobil nih Kalo menurut gua modelnya Yang penting tinggal kalian atur aja Gimana kalian mau bikin mobil kalian Tampilannya seperti apa Sporty Berarti harus didukung Contohnya nih Misalnya kalian pake Pilih velg ini Harus didukung juga dengan bannya Nah, bannya kita bisa saranin Pake ban-ban yang semislik Atau kalo di kita itu ada selera 651 sport Nah, itu yang terbaik Semislik Terbaik di kelasnya lah pokoknya Noise Apa namanya Road noise nya itu lebih adem Lebih Lebih apa ya Lebih senyap Dan dia lebih awet dibandingkan dengan Semislik lainnya Dengan threadware yang berapa ya 200 kalau gak salah Tapi dia ada yang 100 nya juga Oke, selanjutnya velg terakhir Dengan konsep elegan Nah, untuk bagian terakhir Ini kita udah siapin Ini salah satu velg yang sangat Memiliki sejarah bagi HSR wheel Karena ini adalah velg original design pertama Yang dibikin oleh HSR Ini adalah mid 01 Yang dimana ini velg Cukup apa ya Cukup membagongkan bagi kita Yang kita awalnya mikirnya Laku gak ya bikin original design Bikin sendiri Dan ternyata Ini gue gak tau sih Udah berapa puluh set orang yang pake Di mobilnya Dengan model mid 01 ini Ya Nah, kenapa gue bisa bilang Mid 01 ini merupakan line up Dari velg-velg yang bergenre elegans Itu karena yang pertama adalah Dari bentuk modelnya Modelnya itu adalah Model-model berakar nih Ye ye gitu kan Ye kan ini kayak akar-akar pohon gitu kan Nah, udah gitu Yang kedua Dari perpaduan warnanya Yang dimana ini adalah black polish Yang dimana Basicnya sebenarnya Dia adalah hitam Cuman di bagian Ujung-ujungnya Ini 1, 2, 3, 4, 5 Di 5 partnya itu dibagi Yang 5 nya hitam Dan dia agak menggelong ke dalam 5 nya lagi dibikin Dengan warna polish Atau warna silver Nah, itulah perpaduan warna itu Yang bisa membuat Kelihatannya velg ini Bergenre ke arah-arah elegan Ditambah juga dengan Velg 2 tone ini Biasanya Seneng banget digarungi oleh bapak-bapak Kenapa? Karena tidak terlalu kelihatan ganti velg Karena memang hampir rata-rata Velg Mobil keluar dari pabrik itu Genre velgnya itu 2 tone Hitam dan silver Kurang lebih seperti itu Perang antara racing dan elegan kita kali ini Nah, coba Kalian tim apa sih? Tim elegan atau racing Boleh komentar di bawah Terus kira-kira gue Harus kasih pilihan velg Untuk apa lagi Kalian juga boleh komentar di bawah Segitu dulu video kita kali ini Gue alirasi dulu diri Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore